Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya apa kabar Semoga tetap semangat Dalam menjalani hidup ini Baik kembali lagi di channel Matsudra SKD Di channel ini kita akan membahas Semua tentang CPNS Baik info Maupun soal dan pembahasan Oke jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Apabila video dari kami Bermanfaat untuk teman-teman semua Perlu diketahui Di SKB kemarin Banyak sekali yang Komentar positif Ada yang diterima Ada juga yang Masuk perankingan Dan ada juga yang Kalah dengan Yang sudah share Dik dan lain-lain Bisa di cek di komentar-komentar FRFR SKB ya teman-teman Banyak yang terbantu Alhamdulillah Dan semoga di Tahun depan Juga Tetap bisa membantu teman-teman Di ujian P3K maupun CPNS Oke lanjut Langsung soal ya teman-teman Nomor 1 Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran Yang sudah ditentukan di RPP Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hasil dan kemajuan belajar siswa Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif B. Evaluasi sumatif C. Evaluasi selektif D. Evaluasi diagnostik E. Evaluasi penempatan Baik jawaban yang tepat dari nomor 1 ini adalah Evaluasi sumatif Penjelasannya Evaluasi sumatif Adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa Contoh dari evaluasi sumatif itu Ujian Ujian ya Ujian Semester Ujian tengah semester Terus ujian akhir Terus ujian nasional Seperti itu ya teman-teman Jadi tidak dilaksanakan saat itu Tapi dilaksanakan Per 3 bulan Per 6 bulan Kalau 6 bulan kan berarti semesteran Seperti itu Nah kalau yang formatif Ujian formatif ini yang A ya Itu Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar Jadi Dilaksanakan saat itu juga evaluasi formatif ya Penilaian formatif misalkan Saat itu guru menjelaskan Dan saat itu pula memberi ulangan Seperti ulangan harian Seperti itu ya Itu evaluasi formatif Kalau evaluasi selektif Adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat Sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu Sudah jelas ya Jadi evaluasi selektif Penjelasannya seperti itu Pemilihan siswa Diselektif atau diseleksi Yang dievaluasi diagnostik Adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelahah kelemahan-kelemahan siswa Beserta faktor-faktor penyebabnya Jadi kayak diagnosa Diagnosa kan berarti mencari Mencari Kelemahan-kelemahan siswa itu Evaluasi diagnostik Yang E evaluasi penempatan Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa Dalam program pendidikan tertentu Yang sesuai dengan karakteristik siswa Ini seperti penjurusan Oke Paham ya Jadi jawabannya adalah evaluasi somatif Lanjut ke nomor 2 Oke nomor 2 Pak Diesel dan teman-teman adalah tokoh masyarakat Yang menilai program-program di SMPN 6PRE Hal ini merupakan program dari sekolah Bekerjasama dengan masyarakat sekitar Dan orang tua murid Untuk mengevaluasi program-program sekolah Supaya sekolah bisa menjadi lebih baik lagi Berdasarkan subjek dan objeknya Hal tersebut diatas merupakan A. Evaluasi input B. Evaluasi transformasi C. Evaluasi output D. Evaluasi eksternal E. Evaluasi internal Semoga Kita bisa mengambil kata kuncinya ya Yaitu Tokoh masyarakat dan Orang tua murid Jadi ini kan di luar Sekolah Nah Ini Merupakan Evaluasi Evaluasi eksternal Jawabannya adalah yang D ya Eksternal Apa itu evaluasi eksternal? Yaitu Evaluasi yang dilakukan oleh Orang luar sekolah Sebagai evaluator Misalnya Orang tua Masyarakat Nah Kalau evaluasi internal Itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh Orang dalam sekolah Sebagai evaluator Misalkan guru Ya kan? Jadi jawabannya adalah yang D Penjelasannya Kita analis Apa itu kita bahas Setiap jawaban ya Evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa Mencakup Kemampuan Kepribadian Sikap Keyakinan Kalau evaluasi transformasi Adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses Pembelajaran Antara lain materi, media, metode, dan lain-lain Nomor tiga Yang C ya Evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada Ketercapaian hasil belajar Nomor empat Evaluasi internal Guru itu tadi Yaitu dalam instansi atau dalam sekolah Yang nomor lima Evaluasi eksternal Di luar sekolah Seperti orang tua, murid, sama masyarakat Oke Semoga paham ya teman-teman ya Dan semoga bisa dimengerti Lanjut ke nomor tiga Seorang guru Pencari materi dan media dari internet saat penyusun rencana pembelajaran atau RPP Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran Dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran E. Relevansi dan kebutuhan peserta didik Dan tuntutan lingkungan Alat dan sumber bahan Dan alokasi waktu Di atas kita sudah membaca ya Menyusun rencana pembelajaran atau RPP ya Maka Tentunya kita harus tahu komponen-komponen di dalam RPP Itu apa saja Nah di SKB kemarin sudah saya ringkas ya Untuk menghafalkan komponen-komponen RPP Silabus, Prota, Promes itu Akan saya ulang lagi mungkin di video selanjutnya Tapi untuk kali ini hanya komponen RPP saja Itu cara menghafalkannya adalah I. Ki. K. D. In. Juan. Mat. 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 L. S. N Jadi dalam RPP itu terdiri dari I. Identitas Ki. Berarti kompetensi inti K. D. Berarti kompetensi dasar In. Indikator Juan. Tujuan Mat. Materi ajar Mod. Model atau Strategi pembelajaran Model atau Ya model atau Strategi pembelajaran ya Model pembelajaran Mat itu berarti media L. Berarti langkah pembelajaran S. Berarti Sumber N. Penilaian Penilaian hasil akhir Jadi komponen RPP itu harus Komponen RPP itu meliputi I. Ki. K. D. In. Juan. Mat. 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 L. S. N Itu cara menghafalkannya teman-teman Oke Berarti diantara jawaban A sampai E Yang ada komponen dari RPP adalah Yang A Ini ada kompetensi inti Kompetensi dasar dan indikator Oke Jadi jawaban dari nomor Tiga adalah yang A Yaitu Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat Dalam kompetensi inti Kompetensi dasar dan indikator Jangan lupa Cara menghafalkannya adalah I. Ki. K. D. In. Juan. Mat. 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 L. S. N Identitas Kompetensi inti Kompetensi dasar Indikator Tujuan Materi ajar Model pembelajaran Media pembelajaran Langkah pembelajaran Sumber Dan penilaian Oke Jangan sampai lupa ya Itu adalah cara unik untuk menghafalkan Komponen RPP Oke Lanjut ke nomor 4 Nomor 4 Dengan mencermati silabus Seorang guru akan merancang Pelaksanaan pembelajaran atau RPP Sebagai mana yang tertuang dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup A. Kompetensi inti Kompetensi dasar Tujuan pembelajaran Materi ajar Model pembelajaran Metode pembelajaran Strategi pembelajaran Dan penilaian hasil belajar B. Identitas Kompetensi inti Kompetensi dasar Indikator Tujuan Materi ajar Model pembelajaran Media pembelajaran Langkah pembelajaran Sumber belajar Penilaian hasil belajar C. Standar kompetensi Kompetensi dasar Metode pengajaran Media pembelajaran Sumber belajar Langkah pembelajaran Tes hasil belajar Dan kunci jawaban tes C. Ini tidak ada ya Jelas salah Kunci jawaban tes itu tidak ada D. Identitas mata pelajaran Tujuan pembelajaran Materi ajar Model pembelajaran Media Sumber belajar Langkah pembelajaran Dan penilaian hasil belajar E. Identitas sekolah Identitas mata pelajaran Tujuan pembelajaran Materi ajar Media Sumber belajar Langkah pembelajaran Dan penilaian hasil belajar Jangan lupa Cara menghafalkan komponen RPP Itu tadi adalah I. Ki. K. D. Injuan Matmodmed L. S. N. Ayo kita cari I. Identitas Ada yang ada Identitasnya Ini identitas B dan B, D, dan E Berarti yang A ini Kita singkirkan dulu Ki. Kompetensi inti Nah, yang A ini juga ada kompetensi inti Tapi tidak ada identitasnya Kan sudah tersingkir tadi ya Berarti B masuk Kompetensi inti D tidak ada E juga tidak ada Nah, cara Mencari seperti itu Sudah tahu kan jawabannya Ya, jawabannya adalah yang B Coba kita Kita urutkan ya I. Ki. K. D. Injuan Matmodmed L. S. N. Itu adalah Cara menghafalkan komponen RPP I. Identitas Ki. Kompetensi inti Ada K. D. Kompetensi dasar In. Indikator Juan Tujuan Mat Matmodmed Materi ajar Mod Model pembelajaran Med Media pembelajaran L. S. N. Langkah pembelajaran Sumber belajar Dan penilaian hasil belajar N itu nilai ya Oke Jadi yang B Sudah Tahu jawabannya yang B Oke Cara menghafal komponen-komponen Perangkat pembelajaran Ini saya rangkum Seperti ini ya Komponen prota Itu Cara menghafalannya adalah Item subalog Itu identitas Item itu berarti tema Sub berarti subtema Alog berarti alokasi waktu Jadi komponen prota itu ada Itu semua ya Ada Identitas Tema Subtema Dan alokasi waktu Kalau yang komponen promise Atau prosem Ya sama ya Promise sama prosem Itu item subjaran Albumingkat Apa Penjelasannya Identitas Tem berarti tema Sub berarti subtema Jaran Pembelajaran ke Jaran itu pembelajaran ke Al Alokasi waktu Bu Bulan Ming Minggu Keterangan Kalau komponen silabus Iki Kade Matjaran Penasuh I Identitas Ki itu berarti kompetensi inti Kade Kompetensi dasar Mat Materi Jaran berarti pembelajaran Pen Berarti Penilaian Ya penilaian A itu alokasi waktu Su Su itu berarti Sumber belajar Kalau komponen RPP Iki Kade Injuan Matmodmed LSN Sudah saya jelaskan Di awal tadi Oke Dapalkan Lanjut Ke nomor Terakhir Nomor 5 Seorang guru senior Mengajar siswanya Dengan metode diskusi Dan menggunakan Media gambar Yang sudah berlangsung Dari tahun ke tahun Pada awal semester baru 2019 Siswa Di kelas tersebut Diketahui 60% Memiliki Preferensi Belajar Kinestetik Sehingga Mereka tidak fokus Saat pembelajaran Dan diskusi Dan diskusi Berlangsung Siswa lebih senang Jika mengerjakan tugas Yang diberikan oleh guru Dari kasus tersebut Strategi pembelajaran Yang paling tepat Dipilih guru Adalah A A Kooperatif B Project Based Learning C Constructual D Inquiry E Discovery Jawaban yang tepat Dari Project Project Based Based Learning Atau PJBL Merupakan Strategi Belajaran Yang dikembangkan Berdasarkan penerapan proyek Dengan melibatkan siswa Menyelidiki masalah dunia Nyata Oke Teman-teman Itu saja Dari kami Semoga bermanfaat Dan semoga lolos Ujian P3K Terima kasih Teman-teman Telah mengikuti video Dari Masudra SKD Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Video dari kami Dan Nantikan Update-an Soal-soal terbaru Dan pembahasan-pembahasan terbaru Semoga Kalian suka ya Dan Lolos Serta berhasil Di tahun 2021 Oke Selamat belajar Tetap semangat Dan tetap berdoa Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax